Inilah alasan kenapa para petani Umbi Yakon selalu mereview Umbi tersebut ketika baru mencabut, bray Karena lebih segar ketika waktu dimakan Dan rasa kata mereka itu seperti antara buah pir dan apel Dan lebih juicy kata pula Nah, oleh sebab itu Umbi Yakon ini menjadi favorit berbagai negara Selain Umbi Yakon ini langsung bisa dimakan Juga enak sekali ketika direbus, bray Gimana? Pengen gak nanam Umbi Yakon? Di Indonesia sudah banyak yang sudah mulai menanam, bray Inilah dua trik para pembudidaya lebah madu di Eropa, bray Yang pertama, ketika musim kemarau tiba Biasanya para lebah sulit untuk mencari makanan ataupun madu Lalu alternatifnya adalah diberikan makanan pisang yang sudah lembek Ataupun hampir busuk, bray Karena mereka menyukai akan hal itu Yang kedua, sarangnya pun dibuatkan khusus Terlebih lagi, jadi mereka tinggal di tempat sesuatu yang sudah disediakan Tinggal menaruh madu-madu yang mereka cari tanpa harus membuat sarang, bray Gimana? Mantap kan? Inilah buah Akebia Kuinata, bray Bentuknya seperti pisang kalau ketika dibuka Nah setelah itu, dalamnya pun juga lembut dan manisnya Juga hampir mirip dengan pisang, bray Buah ini berasal dari Jepang Dan tanamannya merambat seperti selayaknya tanaman markisa, bray Gimana? Ini cocok sekali kalau ditanam depan rumah Ataupun pekarangan rumah, bray Apakah kalian pernah melihat pohon mahoni Justru daunnya berwarna merah, bray Ini namanya adalah mahoni cina Ada yang menyebutnya dengan tona sinesis Dan yang terlebih lagi adalah Kucuk dari daun tanaman tersebut itu bisa disayur, bray Gimana? Kalau kalian pernah melihat tanaman tersebut yang berwarna merah Seperti daun mahoni Berarti kemungkinan besar tanaman tersebut enak disayur, bray Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian Tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton!